Hai dua jenderal bintang tiga memimpin langsung operasi mantap rata mereka adalah Kabaharka Polri Komjenpol Fadil Imron sebagai kepala operasi mantap rata kemudian ada Damkor Brimo Polri Komjenpol Anang Revandoko yang mengembang tugas sebagai waka ops mantap rata apa itu operasi mantap rata operasi mantap rata sendiri bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan pemilu dan pilkades rentak tahun 2024 dimana operasi ini direncanakan berlangsung selama 222 hari tepatnya sejak proses kampanye pemungutan suara penghitungan suara dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan pemilu dan pilkades retak 2024 dalam pelaksanaannya operasi mantap rata tentunya juga akan melibatkan beberapa satuan kerja seperti Direktorat pengamanan Polri Kops lalu lintas Polri dan Direktorat Intel Kam Polri yang jumlahnya sekitar 2130 personel Polri juga akan bekerja sama dengan TNI instansi terkait dan kem tipmas lainnya bukan hanya itu operasi ini juga memiliki sejumlah satuan tugas seperti ada Satgas pre-entif Satgas preventif Satgas tindak Satgas Satgas penegakan hukum Satgas pam capres dan jawapres Satgas anti teror Satgas pengamanan TPS dua negeri Satgas Humas dan Satgas ban op menurut Kepala Biro penerangan masyarakat Humas Polri Dijenpol Ahmad Ramadan pola pengamanan TPS ini akan diatur sesuai dengan tingkat kerawanan dimana terdapat tiga tingkat kerawanan yakni TPS kurang rawan TPS rawan dan TPS sangat rawan sementara itu pola operasi pemeliharaan keamanan secara umum akan mengedepankan kegiatan pre-entif dan preventif terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!